hai 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 jangan grogi sampai aja lumayan berapa ya ada kalau dimakil one ya jadi-jadi mas ya Hai tapi kalau lebih berat menghadapi kenyataan menghadapi kenyataan kalau ini apa mas ini ayam cincang ya ya sama cerawang Hai yang cincang terus ini ada telur ya telur satu biring gini berapa bikinnya biasanya dua piring sekali goreng Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan masyarakat nih Bang Bapak Toha apa-apa ya 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 bisa Pak Tua bisa Pak D bisa mas ini jualnya apa sih mas ya jual lalapan ayam lele nila nasi goreng mie cap jai migrating mie hun migrating itu mie kering dimasak jadi basah beda ya sesuai permintaan pembeli lah bisa kuah bisa kering kalau namanya apa sih mas ini kalau nasi goreng LA lah itu apa la itu kepanjang dari Lamongan Oh lah hahaha tapi kira itu masa Inggris apa gimana itu nama kerennya lesa Inggris itu Iya Lamongan ya padahal kepanjangnya Iya kalau singkatannya Lamongan dari kapan sih mas jualan ini nasi goreng LA akhir mulai jualan itu akhir 2009 Mas akhir 2009 Iya mulai merintes usaha di Balipawan perapatan dalam ini dari sini emang ya awalnya ya di sebelah sana pindah-pindah tapi ya dekat sini aja pindahnya begitu bukanya dari jam berapa sih mas buka mulai jam lima lima kurang seperempat baru buka mas lima kurang seperempat ya nggak boleh lebih ya bisa kadang kalau terlalu pemalaman sampai setengah enam baru buka tergantung anak buah bangunnya kadang ngolor juga ya harus sabar ya hahaha mas ini kalau harganya dan harga berapa kalau yang spesial 15 capce juga 15 selalapan 15 yang biasa itu bisa 10 bisa 11.000 tergantung permintaan bisa 10 kadang ya ada yang ngasih 13 sesuai permintaan pembeli lama kita turutin supaya puas pembelian berarti tergantung ukuran lagi mas ya iya iya nanti sama nasi aja ya iya misama nasi kalau ayam 12 nggak pakai nasi pakai nasi 12 pakai nasi 15-15 berarti itu lalaman biasa itu masih yang ayam yang ayam lele ya pakai sambil itu 15 kalau yang nilai itu sesuai ukuran mas kalau ukuran gede ya 25 sama nasi kalau yang agak kecil ya 20 sama nasi mas awal-awal jualan itu gimana kok bisa kepikirannya jualan nasi goreng lain namanya kita ini orang perantau mas kepingin membahagiakan keluarga gitu loh biar nggak kekurangan ya belajar jualan kayak gini awal mulanya ya dulu perintis mulai nol tanpa modal mas silahnya mas aku orang perantau ini modal pinjam keluarga sedikit-sedikit kukumpulin buat beli ini buat beli itu nabung soalnya dari niat merantau itu nggak ada modal gitu loh modalnya tuh modal nekat oh gitu iya pinjam keluarga 500 500 500 ada keluarga tiga itu iya dari situ mas ya iya mulai bisa merintis usaha tahun berapa tadi lupa saya dari 2009 akhir mulai merintis usaha di sini mas di sini ya tapi memang usahanya nasi goreng nasi goreng terus nasi goreng itu kurang berkembang mas tambah lalapan itu malah banyak minatnya kadang nasi goreng kan tambah ayam nasi goreng tambah ikan kadang tambah lele ada sesuai permintaan orang kadang nasi goreng balik tambah lele goreng tambah ayam goreng nah malah dengan pares seperti iya malah banyak yang suka iya gitu mas ini kalau boleh tahu satu hari nih satu hari itu nggak bisa berapa kilo nih nasinya aja deh kalau rame ya biasanya rame ya 20 mas kalau sepi ya 15 kilo 16-17 tergantung rezeki lah mas kalau rame kalau mie basahnya? kalau mie itu minimal ya 4-5 kalau rame bisa sampai 7-7 kilo itu momennya kapan sih rame itu biasanya mas? biasanya itu habis mergerap habis sisa iya mas? nggak tentu mas sesuai rezeki kalau waktunya datang sore kadang rame oh pernah gitu? kadangnya tengah malam mau tutup itu rame datang nah kalau harinya nih itu paling rame biasanya mas ada pedisi kan? biasanya itu ya sabtu minggu yang barang rame, iya biasanya rame, barang pada libur nggak masak kan pada jogging semua itu pada beli pulangnya itu iya iya dan di sini dibantu berapa orang mas? 2 orang aja cukup mas 2 orang cukup? iya jadi belum bisa daftar saya ini ya? belum bisa hahaha masih belum pakai baju karantarunan tadi saya hahaha nah mas ini kalau belanja sendiri? belanja sendiri, masak sendiri iya tapi di rumah nggak sendiri ya? di rumah ada istri hahaha hahaha jadi mas awal mulainya itu karena nekat aja pokoknya ya? nekat mas, tapi sebelumnya sudah punya ilmu cuma modalnya yang nggak punya yang penting kan punya ilmu, kalau modal itu bisa pinjam sana, pinjam sini yang penting kita niat betulan itu pasti bisa berusaha dengan sukses sesuai ada rencana nggak sih mas? mau buka cabang atau? sebetulnya ya pengen aja masnya buka, cuma yang kita keluhkan itu anak buah itu susah iya susah, nanti kalau sudah pintar dia nanti pulang minta kawin, ditinggalkan sayang nanti kadang yang nerusin kadang dia sudah punya istri buka usaha sendiri iya iya betul, itu sudah kendalanya iya itu masih kendalanya itu ya pegawai itu ya? nah tapi memang ada rencana padahal ya? pengen sebetulnya, cuma itu loh kendalanya itu kalau ditinggal anak buah suka dukanya apa sih mas? jualan? suka dukanya itu mas, ya perlu perjuangan lah mas namanya mulai merintus mulai nol itu pembeli itu belum ada tahu, terus para patang kan masih sepi dulu iya iya jualan itu semalam itu masih mulai harga 7.000 dulu ya? iya nasi berapa kilo dulu abisnya? 7 kilo, 8 kilo, ya sampai 10 kilo iya dulu masih sepi mas itu semalam dapat 300, padang 400.000 sekarang nih? itu kotornya iya kotor omsat kan? iya kotor itu masih sepi-sepi gak itu? iya itu sendiri kan berarti ngerti ini? masih penuh perjuangan, pertama sendiri, terus berdua pernah berdua terus jalan sepi, sampai gak bisa ngajikan anak buah pernah kejadian? pernah akhirnya anak buah pulang kan kasian kan? iya daripada gak bisa ngajikan, terus anak buah pulang ke Jawa, terus aku jualan sendiri sampai alhamdulillah berhasil alhamdulillah tapi sekarang jauh mas ya sama yang sebelumnya ya? iya alhamdulillah mas bisa nyugupi keluarga selisihnya itu 5 kali lipat apa anda nih? atau 5 kali lipat dari yang tadi? ya segitulah tergantung gusti awa aja yang ngasih berapa ya, mungkin cukup lah cukup sudah mas ya? cukup kalau sekarang lebih dari cukup? ya kasih mas ya alhamdulillah cukup bisa menuruti keinginan lah syukur-syukur kalau bisa nanti bisa umroh, iya kan kalau ada rezeki di tempatnya ayam yang yuk ayam 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 selamat menikmati jadi awal mulai itu sudah sekarang sudah bisa buka sendiri mas ya itu bisa beli tempat sendiri kah? ya Alhamdulillah bisa beli rumah kecil-kecilan lah mas biar tidak ngontrak kalau ngontrak itu sedihnya apa kalau kita pindah-pindah babaran gitu loh belum ngontrak itu lama juga mas sampai 8 tahun aku disini ngontrak itu 2019 itu berarti berjuangan ya? iya rasanya ini benar-benar enggak sih patungan demi ini mas? terasa juga? sebetulnya ya terasa mas cuma kita bersyukur aja mas pentingnya kita bersyukur biar banyak biar sedikit tuh kita harus semangat berusaha jangan terkenal bosan mas ada enggak sih saran-saran buat teman-teman nih yang baru mulai usaha? ya untuk teman-teman yang mau memulai usaha jangan takut atau jangan bosan lah motivasinya itu semangat kita buka usaha sepi ya mas jangan mencerah sampai disitu kita harus kelola pikiran kita kita jaga rasa masakan kita kalau masih sepi kita cari tempat lagi gitu loh dulu disini sempat buka juga mas kalau sepi harus cari tempat lagi yang pulangnya agak rame gitu loh pindah ya mas? iya kadang kan kita enggak tahu mas rezekinya kajang ada yang disini kadang ada yang di selatan di barat di utara kan kadang kita mau memulai usaha dengan ikhlas gitu loh untuk keluarga alhamdulillah mas sekarang udah namun youtubernya gitu? ya alhamdulillah lah mas disini sudah sekitar 11 tahun 12 tahun berjalan disini alhamdulillah ya dan beneran luar biasa ya alhamdulillah lah jadi ini untuk usaha aja mas ya rumah disana ya? ya rumah di dalam duka-dukanya itu mas kalau kita enggak sukses itu mas kita itu gimana ya disepilikan orang dari dulu kamu kok begitu-begitu aja kayak enggak ada peningkatan gitu loh makanya kita harus lebih semangat biar enggak dihinakan orang gitu loh apalagi jauh-jauh dari Jawa ke sini mas terima kasih 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 terima kasih